Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada iPhone 6 Plus dengan kasus lupa kata sandi iCloud-nya untuk email-nya memang masih tercantum di sini dan kita coba untuk melakukan recovery via email ternyata pemilik dari iPhone ini lupa kata sandi email-nya jadi email-nya sendiri sudah tidak bisa kita login-kan setiap kali kita membuka menu iCloud akan muncul verifikasi kata sandi kemudian pada iPhone ini ternyata fitur pencarian perangkatnya juga aktif untuk mematikan fitur pencarian perangkat ini kita juga memerlukan kata sandi kemudian untuk menu game center-nya pada bagian iCloud ternyata tidak aktif jadi kita tidak bisa melakukan FME off menggunakan unlock tool kemudian kita mau merecovery kata sandi menggunakan menu password and security ternyata tidak bisa masuk ke menu tersebut saat kita pilih menu tersebut malah muncul verifikasi kata sandi kita coba untuk merecovery via nomor handphone agar mendapatkan kode SMS berupa OTP ternyata nomor handphone yang terhubung ke akun iCloud ini juga sudah tidak aktif jadi ini adalah iPhone 6 plus dengan versi iOS paling baru 12.5.7 jadi bagaimana solusinya agar kita bisa meloginkan akun baru mengganti akun lama yang lupa pada iPhone ini maka kita akan mencoba menggunakan metode hidden iCloud jadi kita siapkan kabel data tentu saja komputer juga kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita karena kemarin banyak teman-teman yang kesulitan saat melakukan PWNDFU jadi iPhone memang sudah bisa masuk ke DFU mode kemudian PWNDFU dilakukan menggunakan unlock tool ternyata iPhone kembali menyala maka sekarang kita akan menggunakan metode jailbreak untuk melakukan hidden iCloud nya langkah awal kita akan melakukan jailbreak iPhone ini menggunakan aplikasi WinRain dari iKTool kemudian kita ekstrak dulu file WinRain nya lalu kita jalankan aplikasi WinRain nya sehingga tampilan aplikasinya seperti ini kemudian kita bisa hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sampai iPhone ini terbaca oleh aplikasi WinRain pada bagian bawah tulisan Welcome to WinRain apabila muncul notifikasi percayai tinggal kita pilih percaya aja pada layar iPhone nya dan ini dia iPhone 6 Plus iOS 12.5.7 connected in normal mode otomatis langsung terpilih cek Rain 0.12.4 lalu kita klik next kita tunggu sampai iPhone otomatis masuk ke recovery mode kemudian dari recovery mode kita akan merubah menjadi DFU mode dan kita membutuhkan menekan tombol power dan tombol home kita klik start langsung tekan tombol home dan tombol power nya jadi kita membutuhkan dua tombol ini sehat jika iPhone restart ke logo Apple maka proses DFU modenya gagal kita akan mengulanginya lagi oke kita tunggu sampai iPhone terbaca ulang oleh WinRain nya untuk masuk ke DFU mode kita membutuhkan tombol home dan tombol power nya sehat jika rusak silahkan diperbaiki dulu oke kita ulangi lagi untuk masuk ke recovery mode kita tunggu sebentar sampai iPhone ini restart kemudian masuk ke tampilan recovery mode untuk masuk ke DFU modenya kita ikuti perintah pada aplikasi WinRain kita klik start kemudian tekan tombol power dan tombol home lalu kita tunggu sampai nomor 2 selesai lepaskan tombol power nya tahan dulu tombol home sampai nomor 3 selesai dan proses jailbreak berjalan seperti ini baru kita lepaskan tombol home nya kita tunggu sebentar sampai proses jailbreak nya selesai untuk proses jailbreak menggunakan aplikasi WinRain ini ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 menit yang penting pada saat proses jailbreak jangan sampai koneksi iPhone ke komputer terputus oke ini memang otomatis restart kemudian muncul tampilan tulisan putih di layar iPhone nya kita tunggu sebentar sampai proses jailbreak nya selesai biasanya ini di tahap akhir ya sudah mau selesai keterangan pada aplikasi WinRain nya masih dalam posisi entered download mode namun iPhone sudah restart sebetulnya sampai disini proses jailbreak sudah selesai namun kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan selesai pada aplikasi WinRain nya kalau jailbreak nya sudah selesai memang iPhone akan otomatis masuk ke tampilan kunci layar atau ke tampilan menu ya tinggal kita tunggu sebentar sampai ada tambahan aplikasi di layar iPhone nya nah sekarang bisa kita perhatikan pada aplikasi WinRain disitu muncul keterangan all done yang artinya proses jailbreak nya sudah selesai sempurna untuk aplikasi WinRain nya bisa kita tutup namun kita masih menunggu sampai muncul tampilan aplikasi check rent di iPhone ini dan perhatikan ternyata sudah muncul ya jadi aplikasi check rent ini menandakan jika iPhone betul-betul sudah ter jailbreak secara sempurna selanjutnya untuk aplikasi hidden iCloud nya kita menggunakan unlock tool bagi teman-teman yang membutuhkan unlock tool untuk jangka waktu yang lama bisa membeli aktifasi melalui channel Magelang Flasher namun bagi yang hanya ingin melakukan hidden iCloud bisa menggunakan jasa service online di channel Magelang Flasher langsung WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini kemudian kita pilih menu Apple pada unlock tool dan kita klik I understand kemudian langsung saja kita masuk ke menu Hello Screen kemudian selanjutnya kita bisa melakukan hidden iCloud pada iPhone ini namun kita pastikan iPhone terbaca oleh Windows yang kita gunakan dan iPhone ini terbaca oleh aplikasi unlock tool nya ternyata untuk kabel datanya ini koneksinya kurang bagus ya atau mungkin dari port charger pada iPhone nya oke kita pilih percayai pada notifikasi yang muncul di layar iPhone iPhone sudah terbaca kita pilih menu Hello Screen kemudian kita pilih menu hidden iCloud dan kita tunggu ternyata iPhone belum terbaca oleh aplikasi unlock tool kita ulangi lagi menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data namun jangan kita restart iPhone nya ya langsung kita ulangi lagi memilih menu hidden iCloud dan kita tunggu sebentar tampaknya iPhone sudah terbaca oleh aplikasi unlock tool nya kita pilih percayai pada notifikasi yang muncul di layar iPhone ini dan kita tunggu sebentar sampai proses hidden iCloud nya selesai kemudian kalau hidden iCloud nya sudah selesai maka iPhone akan otomatis restart sendiri jangan sampai kita restart iPhone ini sebelum iPhone restart otomatis karena proses hidden iCloud oleh aplikasi unlock tool karena jika hidden iCloud belum selesai iPhone sudah terrestart maka jailbreak nya akan hilang oke kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone ini kemudian kita masuk ke tampilan menu iPhone ini dan kita masuk ke menu pengaturan untuk notifikasi yang muncul bisa kita abaikan dulu aja kita masuk ke menu pengaturan kita masuk ke menu iCloud jika tadi iCloud tidak bisa kita sign out karena aplikasi pencarian perangkatnya aktif maka sekarang aplikasi pencarian perangkatnya atau find my iPhone nya sudah non aktif berarti akun iCloud nya bisa kita sign out tanpa membutuhkan kata sandi karena fitur pencarian perangkatnya sudah non aktif dan perhatikan sekarang akun iCloud nya berhasil kita keluarkan dari iPhone ini sudah kosong coba kita cek kita akan merestart iPhone nya apakah ini permanen atau tidak kita akan buktikan walaupun Apple ID atau iCloud nya tadi sudah berhasil kita sign out bukan berarti Apple ID tersebut hilang dari iPhone ini memang betul di bagian fitur iCloud atau fitur Apple ID sudah tidak ada akun yang terlogin dan kita bisa meloginkan akun baru pada iPhone ini namun akun iCloud yang lama tetap masih tertanam di iPhone ini hanya terhiden saja yang namanya terhiden yaitu disembunyikan berarti kan masih ada pada iPhone ini pantangannya adalah jangan sekali-kali kita melakukan flashing ulang pada iPhone ini atau iPhone akan terkunci akun iCloud yang lama jika kita cek status pencarian perangkat atau find my iPhone pada iPhone ini menggunakan website online maka hasilnya fitur pencarian perangkat atau find my iPhone nya masih tetap on sekarang kita coba cek dulu status pencarian perangkatnya biasanya aku menggunakan website ifreeicloud.co.uk tadi kita sudah mengkopikan serial number nya kita pastikan disini untuk serial number pada iPhone ini kemudian kita akan mengetahui status pencarian perangkatnya atau find my iPhone nya hasilnya adalah seperti ini find my iPhone pada iPhone ini tetap on ini yang menjadikan iPhone akan terkunci jika kita lakukan flashing full firmware namun sekarang iPhone ini bisa kita gunakan dengan normal kita bisa meloginkan Apple ID baru akun iCloud baru tidak perlu khawatir iPhone akan terkunci lagi selama tidak kita lakukan flashing atau reset iPhone ini terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota seperti itu terima kasih Terima kasih.